Hai semua, saya Dwi. Di video kali ini saya mencoba upgrade harddisk dari laptop ini dan akan saya ganti dengan SSD SATA. Dan SSD SATA yang saya gunakan di sini adalah dari Samsung, yaitu 870 EVO dengan kapasitas 500GB. Tapi sebelumnya saya mau unboxing dulu dari SSD ini. Oke lanjut ke pengerjaannya. Dan by the way laptop yang saya pakai di sini adalah laptop dari Acer, serinya itu ES1131. Jadi ini laptop kalau tidak salah rilisan tahun 2016, jadi udah lumayan umurnya sekitar 5 tahunan lah. Oke setelah semua skrupnya lepas, sekarang saya buka bodi dari laptop ini. Kebetulan ini lumayan gampang, jadi buka pakai jari tangan aja itu udah bisa. Nah seperti yang kalian lihat, ini adalah harddisk dari laptop ini yang akan saya lepas dan digantikan dengan SSD yang baru. Ngelepasnya lumayan gampang juga, hanya perlu di slide aja perlahan-lahan sampai konektor harddisknya itu terlepas dengan benar. Dan ketika masang SSD-nya juga sama, tinggal di slide secara perlahan-lahan sampai konektor SSD dan motherboardnya itu kepasang dengan sempurna. Dan di laptop yang saya kerjaan ini, kebetulan slot tempat storage-nya itu nggak memerlukan skrup sama sekali. Karena sudah terdapat semacam penyangga yang fungsinya ngebuat SSD ini itu stay di tempatnya dengan aman. And now, karena SSD ini baru, jadi harus diinstalkan Windows juga. Dan ketika saya mencoba install Windows, disini tiba-tiba keluar warning yang menyebutkan Security Boot Fails. Yang berarti Secure Boot disini harus di-disable dulu. Caranya cukup mudah, saya masuk ke BIOS Laptop ini, kalau nggak salah itu saya tekan tombol F1. Dan setelah masuk BIOS, terdapat menu Boot dan pada pilihan Secure Boot-nya, ini masih enable. Nah, itulah yang harus saya disable dulu. Dan disini untuk Boot Priority-nya udah benar, disini Boot utamanya saat ini adalah USB Drive yang terdapat installer Windows-nya. Oke, balik ke Secure Boot tadi, saya masuk ke menu Security. Dan jika terdapat pilihan Set Supervisor Password seperti ini, itu saya pencet Enter dan masukkan password sesuai yang saya mau. Sini saya masukin aja angka 1-6 supaya gampang. Lalu saya confirm dan tekan Enter untuk di-save. Dan sekarang balik lagi ke menu Boot, dan pada pilihan Secure Boot, itu udah bisa dirubah dari enable ke disable. Tinggal dirubah aja, lalu saya save dan exit. Seperti yang dilihat, Secure Boot fail sudah nggak muncul lagi, dan sekarang waktunya install Windows. Oke, that's it teman-teman. Karena video kali ini juga bukan merupakan video bagaimana menginstall Windows, jadi videonya berakhir disini aja ya. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian. Jika kalian suka dan menganggap video ini bisa membantu kalian, bisa kalian klik tombol like dan juga di-share. Serta jika kalian ingin men-support channel ini, itu bisa kalian klik tombol subscribe. Akhir kata, saya Dwi, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax